Di video kali ini, kita akan membuat kabel pass charging yang biasa saya buat, 4 pin, seperti ini. Tidak akan saya pakai, dan saya akan membuat kabel pass charging dengan 5 pin. 3 di atas, dan 2 di bawah. Bagaimana cara pembuatannya untuk menjadi kabel pass charging dengan hanya 4 kabel ini saja. Bisa pilih kabel pass charging. Simak videonya sampai habis, dan jangan sileskip, saya tahu caranya. Sebelum kita lanjut, boleh dong dicocok dulu nih tombol flashback. Jika sudah, terima kasih. Mari kita buat. Oke, pertama-tama saya mempunyai ini, micro USB yang 5 pin. Saya beli dari online shop, harganya hanya Rp 1.800.000. Yang sudah lengkap dengan case-nya, seperti ini. 3 di atas, dan di belakangnya 2 pin. Dan ini kabel yang sudah rusak, kabel charging yang sudah rusak. Saya akan pasang di micro USB 5 pin. Bagaimana cara pembuatannya? Kita akan langsung saja, kita solder ya. Tapi sebelumnya, kita pasang dulu case-nya, agar terlihat lebih bagus dan kuat. Tidak gampang copot ya. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan ini, seperti corong ya. Nah, ini yang berfungsi untuk agar kabel diam dan tidak goyang-goyang. Apabila nanti saat pengecasan. Karena sudah ter-press oleh corong gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan solder di 5 pin ini. Oke, perhatikan. Jangan sampai skip-skip. Agar tahu cara pemasangannya. Langkah selanjutnya, kita akan solder di micro USB 4 pin. Itu posisi positifnya di sebelah kiri dan negatifnya di sebelah kanan. Yang 5 pin ini, terbalik ya. Posisi negatif itu di sebelah kiri. Dan positifnya di sebelah kanan. Oke, selanjutnya. Yang tengah. Kabel tengah itu. Kita solder kabel berwarna hijau ya. Sama seperti di 4 pin. Sesudah kabel hitam itu yang negatif. Biasanya kabel hijau. Oke, kita solder lagi berwarna hijau di tengah ya. Perhatikan. Jangan sampai terbalik. Oke, sudah jadi. Sekarang kita akan solder kabel berwarna merah atau kabel positif. Oke. Jangan sampai ada yang menempel. Agar tidak terjadi coslet. Oke, kita solder. Yang positifnya kabel merah. Oke, seperti ini. Sempurna. Oke, bisa kita lihat. Kabel hitam di sebelah kiri. Negatif. Yang tengah adalah hijau. Dan yang positifnya di sebelah kanan ya. Oke, selanjutnya kita akan balik. Yang atas sudah jadi. Tinggal posisi yang 2 pin ini ya. Yang di belakang. Di bawah. Dan tersisa. Tinggal kabel yang putih. Kita akan solder. Di sebelah kiri ya. Jangan sampai terbalik. Posisi berwarna putih di sebelah kiri ya. Soldernya. Oke, seperti ini. Sudah jadi. Nah, untuk posisi yang sebelah kanannya. Itu dikosongkan saja. Tidak apa-apa. Karena tidak akan berpengaruh. Oke, selanjutnya. Kita akan pasang case-nya yang tadi. Sudah kita pasang agar lebih kuat. Oke, kita masukkan. Seperti ini. Nah, posisi corongnya harus ditarik. Agar kabel tidak bergoyang-goyang ya. Nah. Seperti ini agar kuat. Selanjutnya kita masukkan penguncinya. Oke, seperti ini. Oke, mantap sekali. Ini sempurna. Seperti baru ya. Oke, seperti ini posisinya. Apakah ini akan menjadi fast charging? Oke, kita uji coba. Oke, seperti biasa. Saya mempunyai charger. 5,1V dan 9V untuk fast charging. Dan 2A. Selanjutnya ini adalah USB doctor. Untuk mengetahui voltase naik atau tidak. Oke, kita pasang. Perhatikan. Voltase dari chargernya. 5,1V. Oke, langsung saja kita colokkan kabel USB yang tadi kita buat. Seperti ini. Lalu kita colokkan ke handphone. Oke, kita langsung saja kita colok. Oke, bisa kita lihat. Perhatikan. Voltasinya naik. Menjadi 9V. 9V dan 100A. 1A berarti ya. Karena baterainya sudah 72%. Kalau masih kosong. Bisa 2A. Bisa kita lihat logo fast chargingnya sudah muncul. Logo dual engine ya. Berarti pengisian cepat. Berarti alat yang kita buat ini. Atau kabel yang kita buat ini. Berhasil. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan rejeki kalian melimpa ruang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Dan wassalam. Sub indo by broth3rmax